Ayo kita akan melihat pertandingan by one link antara Levy MMBB melawan Sky 25 seperti biasa di akhir kita akan menjelaskan sedikit mengenai Ember dan juga gameplaynya serta buildnya guys ya enjoy the video guys nah kita judge a book by its cover dulu menurut Nepin dari skin mahalan mahalan siapa Levy mahalan Levy ini Sky 25 nih skin-skin publik yang jago sebenarnya Iya bener loh nih skin-skin skin-skin link jago nih biasa pakai ini nih di publik lebih lebih kalau pakai skin pasti jago biasanya Oh iya ya bener-bener susah banget nih kalau misalnya nanti kita lihat tempatnya kalau bisa dapetin siapa yang ngeluarin ulti duluan menang atau yang belakangan ulti dia dong Oh yang belakang bener-bener bener-bener karena kan yang muter di atas Oh iya bener juga udah turun baru ulti balik ya waduh langsung duel dia pedang-pedangan dia diarah mid dan sepertinya Levy sedikit lebih lebih unggul dibandingkan dengan Sky 25 tadi langsung di hit saja karena perbedaan dari segi emblem juga dan wih langsung ditusuk aja terlebihnya guys pada akhirnya pun tewas karena terpancing ke dalam sebuah Turet terpaksih emosi ya itu dia Hai n Rai ternyata percuma ketika ada di dalam Turet karena Turet ikutan nge-hit gimana menurut dek Nevin menurut pendapat saya ya asyik iya hehehe mungkin Levy nih salah satu user link emang cuman kalau misalnya dia over pd dengan kemampuannya dia wah ini bakal jadi bahaya terlihat langsung kayak 25 kayak seakan-akan udah bisa membaca perjalanan Levy di outlay dimasukin ke area Turet kalau misalnya ini terjadi terus-menerus kayaknya Levy bakal kalah dengan skor 2-0 turun ngelautnya Waduh cukup berat juga ya kalau dari item juga udah kelihatan nih itemnya mungkin akan sama tapi dengan tadi Levy yang tumbang di awal-awal jadi cukup sulit juga untuk mengejar nih kalau dari segi item ada tiga item ya yang empat item yang sudah dibuat oleh Sky 25 sedangkan Levy baru hanya melamankan dua saja cukup defensif sekali dan Sky 25 lagi-lagi ada nyali yang begitu besar untuk mengganggu Levy Tire S yang sedang melakukan farming-farming manja dan pada akhirnya pun dari Sky 25 berbalik badan untuk mengambil purple buff miliknya sendiri dan Levy Tire S mungkin akan datang untuk mengganggu dan benar saja datang mengganggu keberadaan dari purple buff tersebut sudah berhasil diamankan namun dari Levy Tire S tidak berhasil untuk mencuri purple buff milik seorang Levy Tire S begitu pun dengan seorang Sky 25 dan hit demi hit masuk satu lawan satu di area mid Levy Tire S punya hit yang tidak begitu sakit dibandingkan Sky 25 dan harus kabur dengan Temples of Blade nya itu dia Temples of Blade nya yang kayaknya gak terlalu maksimal ya untuk kedua pemain karena sama-sama bisa dihindarkan dengan cukup mudah sejauh ini oleh Levy Tire S dan kalau kita ngomongin dengan item yang yang ketertinggalan kayak gini yang sebenarnya juga satu ke Dreadnought untuk Sky 25 dan juga select dari cara Levy ini cukup membuktikan kenapa tadi ketika kita ngeliat fightnya cukup lama di area mid-link itu damagenya olah-olah kayak sama gitu kan dari Levy yang harusnya udah ketinggalan dari si gold bahkan sampai ke 1000 gold dia tuh masih bisa tahan lama disitu dan itu mungkin karena perbedaan select rate saya nambahin physical defense ini dari Sky 25 pattern jungle nya tuh bagus banget jadi makanya dia punya gold yang lebih unggul terus dibandingkan Levy yang LBB dan lagi-lagi peperangan terjadi iya langsung aja dikasih basic attack namun Levy Tire S lagi-lagi dia kehilangan banyak darah dibandingkan Sky 25 dan wow Temples of Blade nya digunakan tapi di akhir-akhir oleh Sky 25 dia menunggu tepat Levy Tire S di tengah-tengah Temples of Blade tersebut empat pedangnya ngelilingin Levy baru diambilin satu-satu dan ditusuk aja di ini betul-betul masa di Gebu iya nggak salah tapi berarti untuk game kali ini tempest of Blade nya nggak bakal terlalu betul-betulnya aja nanti yang harus diperhatikan cuma kayaknya aku lebih prefer kalau misalnya salah satu kalau tempest of Blade ya udah kita biarin aja nggak usah dibalas nanti ketika dia udah nggak punya baru main timing dong timing tapi nggak tahu juga kan maksudnya ini hero yang sangat terlalu fleksibel ya mau dikasih Temples of Blade juga sama aja bisa kabur pada editingnya nah itu maksud saya deh Nevin dan ini kayaknya Tartal akan segera diamankan dengan sangat mudah dan yes tidak ada gangguan sama sekali Levy Tire S datang di waktu yang tidak tepat Sky 25 akan membalas perbuatan tersebut hit demi hitnya masuk menuju ke arah Levy Tire S masih coba untuk dikejar energinya masih banyak tapi Levy tidak punya energinya cukup untuk mengeluarkan sebuah Temples of Blade dan tidak ada ultimate yang dibuka hit demi hitnya masuk Temples of Blade mengejar seorang Levy Tire S akan menunggu dan tidak ada follow up kembali karena ada di dalam turet agar sedikit memaksakan Levy Tire S hampir saja tadi bisa menjebak Sky 25 namun Sky 25 berhasil untuk menghindari trap tersebut wow 4 pedangnya bener-bener bisa diamankan oleh Levy Tire S tadi kita lihat tapi sayang sekali Sky 25 juga punya pergerakan yang bagus banget dia naik ke arah tembok bahkan kali ini bisa dibilang Sky 25 lebih diunggulkan karena pertama dia nggak perlu di call dia bisa langsung nge-regen lagi dari nyawanya terus juga kalau kita ngeliat dari perbedaan itu dengan emblem yang emang dia bawa ke Iron Hunter dan jelas perbedaannya akan semakin jauh atas 1200 wow 1200 ini aduh susah DHS udah pake DHS ini mau karena DHS juga nggak sih dari Levy? iya harusnya oke sama-sama DHS dan item defense itu juga Sky udah jadi kan? eh baru setengah jadi doang emang wih iya ini kita akan lihat lagi-lagi peperangan dilakukan Sky 25 benar-benar ugal-ugalan sekali Levy Tire S harus coba untuk mengurungkan niatnya dan tidak mendapatkan sebuah purple buff tadi Temples of Blade-nya dilakukan hanya untuk menggocek saja dan Levy Tire S akan coba kabur ke arah belakang tapi tidak bisa dilakukan karena ada minion yang mengancam Turet miliknya dan Levy akan segera tumbang karena lihat itu dia tadi yang dilakukan oleh Sky 25 sungguh kejam kepada Levy itu satu kosong di menit yang ketujuh ya bisa dibilang tapi yang mau ke Highline sebenarnya dari Sky 25 dia punya disiplin yang bagus banget kalian lihat tadi ketika Temples of Blade-nya dibuka yang sebenarnya kalau kita ngomongin dengan low HP seorang Levy Tire S itu posibel banget untuk dikenain Temples of Blade-nya tapi nggak dia mundur dia coba untuk nge-clear ke arah wave minion-nya aja dulu dan lihat malah jadi Levy yang teroutlay untuk kedua kalinya tapi kali kita masih melihat tempat yang menunjukkan balasnya langsung juga oleh seorang Levy nggak mau kalah tapi masalahnya Sky 25 begitu penasaran untuk memberikan satu musuhkan pedang lagi menuju ke arah Levy tapi kali ini ternyata still safe untuk kedua pemain hanya mau akan sebutan ke arah satu buff di area jungle susah sih ini damage-nya udah gede dari Sky 25 dan Levy waduh menurut gue berat banget jalan dari Levy apalagi dia harus ngejar 3 point minimal untuk sama deh kedudukannya gitu dari segi point dan itu bener-bener ribet banget nah akan dateng tapi di waktu yang tidak tepat tidak ada buff sama sekali dan seperti akan tewas untuk yang kesekian kalinya langsung dikejar ada Temples of Blade yang ready tapi tidak digunakan Temples of Blade yang digunakan berhasil untuk mengambil nyawa di waktu yang sangat-sangat on point atau tepat sekali hey 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 waduh tadi ada sedikit parkur parkur abacul agak sedikit motik-motik dulu ya kan cari momen dulu biar bisa bikin tiktok Sky 25 tapi emang bagus banget sih kalkulasi dari Sky 25 dia tahu udah nggak ada Temples of Blade nih jadi Levy karena tadi ada perbedaan waktu juga ya ketika mereka coba ngetejar ke arah ultimate-nya dan itu bisa dimanfaatkan dengan sangat amat baik satu poin tersisa untuk Sky 25 bisa ngedapetin game yang kedua ini kayaknya bakal 2-0 sih kalo muncul dari Sky 25 ini mendominasi sekali soalnya oh betul dia udah ada Thunderbolt juga soalnya kan dia ini bakal ngasih beberapa efek tambahan dari segi damage yang mau dikejar Levy dikejar gak dikasih pulang tapi Levy masih punya kesempatan untuk menyelamkan dirinya di area tembok lepas obat dibuka hanya untuk menghindar saja ternyata kali ini Sky 25 belum bisa memenuhi poin yang kelima betul 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 ini agak sedikit menegangkan apalagi tadi satu hit lagi kalo masuk itu Levy bisa saja tewas namun dari Levy masih begitu lincah memang untuk menghindari hal tersebut namun sepertinya takdir akan berkata Levy akan mengalami kekalahan pada game kita yang pertama nah 30 detik saja tersisa dari Sky 25 pastinya masih melakukan satu usaha untuk bisa mendapatkan eliminasi supaya poin yang bisa menjadi sempurna tapi damage dari track juga harus diperhatikan dengan begitu ketat jadi ada Temus of Blade gak kuatnya ke arah siapapun masih ada pergerakan yang begitu lincah untuk seorang Levy dan Temus of Blade kedua dikeluarkan juga Levy MLBB menolak untuk langsung ditumbangkan dengan begitu benernya bahkan masih bisa mendengar perlawanan karena Sky 25 cuma masalahnya 10 detik tersisa remote betul banget Nevin dan yes ini dia kemenangan untuk Sky 25 di game yang kedua dan memastikan Sky 25 menjadi pemenang dan lolos ke babak berikutnya masih kokoh di Upper Breaker wow ini baru match yang pertama ya betul ini jadi pembuka yang manis banget terus seorang Sky 25 entah nanti bakal menghadir oke guys disini kita lihat mengapa Sky 25 bisa mengalahkan Levy MLBB tentu terutama dari emblemnya guys ya Levy MLBB menggunakan emblem assassin high and dry 1 lawan 1 menambahkan 8% damage emblem assassin dengan talent high and dry sedangkan Sky 25 menggunakan emblem jungle dengan talent coin guys ya jadi setiap kita meretri itu jungle itu kita meretri di akhir di awal atau di pertengahan kita meretri jungle itu kita akan mendapatkan tambahan 50 gold tentu saja itu akan membuat item kita jauh lebih cepat jadi kemudian musuh kita pun duitnya tidak sebanyak dengan kita guys otomatis Sky 25 lebih besar kemungkinannya memenangkan pertandingan ini dari segi item dia sudah mengamankan DHS kemudian Blade Armor dan juga ada satu buah Thunder Belt ini dia cukup tanky dan punya damage yang besar juga ada menahan update kira sedangkan Levy MLBB hanya endless battle dan juga Blade Armor ya guys ya karena ketertinggalan dari segi gold tadi guys jadi seperti itu guys kalau kalian buy one kalian gunakan emblem coin ya guys ya terutama emblem asas emblem jungle dengan talent coin disitu kalian akan mendapatkan 50 gold tambahan sehingga lawan kalian pun menjadi cemas guys thank you yang sudah menonton video ini bye 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 bye